Saudara, peristiwa penyerangan lembaga pemasyarakatan cebongan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta menimbulkan kekhawatiran bagi warga asal Nusa Tenggara Timur di Yogyakarta. Karenanya mereka meminta jaminan keamanan kepada petugas. Ketakutan dan kekhawatiran sudah dialami warga Nusa Tenggara Timur di Yogyakarta sejak terjadinya kasus pembunuhan terhadap seorang anggota TNI di Hugos Cafe selasa pekan lalu. Menyusul peristiwa itu sejumlah intimidasi ternyata diterima warga asal NTT di Yogyakarta melalui SMS-SMS gelap. Ketakutan dan kekhawatiran pun semakin hebat menyusul terjadinya penyerangan lapas kelas 2B cebongan Sleman. Kondisi itu tentu saja merasakan para sesepuh warga asal NTT di Yogyakarta sehingga mereka pun meminta jaminan keamanan. Dandim kota Yogyakarta dan Dandim Sleman telah bertekad bulan untuk menjamin keamanan warga Yogyakarta asal NTT. Dari sekarang dan ke depan semua dijamin aman. Dan peristiwa terjadi kemanusiaan yang terjadi telah dijamin tidak akan pernah terulang dan terjadi kembali. Ada indimidiasi terhadap mahasiswa yang di asrama bagaimana Pak itu? Semua telah kita sampaikan kepada kepoda dan proses penyidik akan segera diambil. Dan siapapun melakukan perbuatan melawan hukum akan diambil tidak akan tegas sesuai dengan prosedur hukum yang pernah. Terima kasih.